Keluar sebentar. Ada ya? Ada ya? Ada, tapi tadi ingin. Baiklah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kami hormati Bapak Kepala BIPT, Bapak Dr. Hamam Riza. Yang kami hormati Ketua Umum IABI, Bapak Bimosa Songko, serta Bapak Ibu semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam acara IABI Talk 2020 Special Edition yang pada kesempatan kali ini dengan bangga mempersembahkan inovasi terkini menuju tatanan baru Indonesia. Kisah sukses dan tantangan para inovator negeri ini. Sepak terjang BIPT dalam berinovasi dan merespon berbagai bencana di tanah air dengan cepat menciptakan inovasi-inovasi di bidang kedokteran dan kesehatan termasuk RDT Kit, BCR Test Kit, Mobile Lab Biosafety Lab Level 2, Artificial Intelligence untuk deteksi COVID-19, juga emergensi ventilator. Sehingga pada kesempatan kali ini, IABI Talk mengundang Special Guest keynote speaker, Ketua Dewan Penasihat IABI, Kepala BIPT, Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, MSC, yang akan menyampaikan paparan keynote-nya. Setelah itu, akan ditanggapi oleh para penanggap yang merupakan anggota-anggota terhebat di IABI, Bapak Sabah Sabaryang BNMN, Ketua Dewan Pakar IABI, Direktur PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia, Dr. Kaharudin Cenot, Ketua Dewan Pakar IABI, CEO Industri Kapal Laut Teraflu, Bapak Dr. Anton Mosin, Anggota Dewan Pakar IABI, Associate Professor Northwestern University, Qatar, Bapak Agus Budiono, MSC, EAA, PhD, Anggota Dewan Pakar IABI, Alumni MIT, dosen ITB, dan Bapak Muhammad Niel Elhimam, BSC, MSIE, Wakil Sekjen IABI, Direktur Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baiklah Bapak-Ibu semuanya, marilah pertama kali kita sambut Hos kita, Ketua Umum IABI, kepada Bapak Bimo Sasongko, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga suara saya jelas. Pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, saya mewakili hampir 4.000 alumni Habibie mengundang khusus tamu, undang tamu khusus salah satu tokoh IABI, salah satu mentor IABI, saya mewakili pengurus mengundang Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza yang sebagai Ketua Penasihat IABI yang juga Kepala BIPT. Pada hari ini, tentu saja ini suatu kehormatan bahwa Pak Hamam bisa hadir di antara kita. Sudah lama saya ingin mengundang Pak Hamam, namun pada hari inilah bisa tersampaikan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh petinggi BIPT yang telah hadir bersama-sama dengan Pak Hamam menyaksikan acara ini. Dan dari pihak saya, IABI, saya juga mengundang ratusan alumni IABI dari berbagai pelosok dunia, tidak hanya dari Indonesia Pak Hamam, tapi seluruh belahan bumi. Tadi saya cek ada dari Amerika, tadi saya cek ada dari Malaysia, tadi saya cek ada dari Belanda, ada dari Jerman, semua diaspora-diaspora muncul. Saya minta mereka hadir untuk mendengarkan. Pak Bimo, putus. Terputus Pak Bimo? Iya. Lalu semangat tuh tadi jadi putusnya. Kedengaran nggak Pak? Sekarang kedengaran? Ya, kedengaran lagi. Dengar Pak Bimo. Jadi, IABI dan BPT mempunyai hubungan yang sangat khusus. IABI ini adalah anak kandungnya BPT. Mempunyai hubungan historis, hubungan sejarah, dan hubungan ideologis. Untuk itulah, saya mengerahkan seluruh para alumni untuk bisa hadir di sini. Karena ini sangat menentukan arah kehidupan bangsa Indonesia menuju Indonesia Mas 2045. Nah, untuk itulah, Pak Mahamam dan BPT akan menyampaikan ide-ide besarnya, inovasi-inovasinya untuk bangsa ini. Semoga acara ini menjadi acara yang bermanfaat dan juga menjadi apa namanya, tren ke depannya. Dan saya juga, setelah Pak Amam, setelah saya memaparkan, saya mengundang lima anggota Dewan Pakar terbaik yang akan memberikan arahan, sorry, bukan arahan, masukkan, respon, pendalaman terhadap apa yang dipaparkan oleh Pak Amam. Juga moderator, saya tunjuk langsung, Bapak Dr. Barman Tangbunan sebagai Ketua Dewan Pakar IABI dan juga Bapak Anton Pripambudi, Bendara Umum IABI. Ini juga adalah tokoh-tokoh IABI yang sahaja saya saya ninta kekurung panggung. Mungkin itu dari saya, Pak Amam, semoga acara ini bermanfaat dan IABI terus mendukung Pak Amam dan Kepala BPT dan juga BPT. Ada BPT, ada IABI. IABI dan BPT bersinergi tanpa batas. Tanpa batas. saling bahu-membahu, memperkuat. Demikian dari saya, semoga acara bermuat. Wabila itu, wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Dewan Pengawas IABI, Ketua Ikatan Alumni Jerman, kepada Bapak Diplom Ingkomang Wirawan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak Ketua Kepala BPT, Pak Hamam Risa, kepada semua teman-teman yang hadir di sini. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di acara IABI Talk ini, sore ini. Ini acara yang sangat menarik, jadi nanti mungkin akan dipaparkan oleh Pak Hamam Risa, bagaimana sepak terjang BPPT selama ini dalam melakukan inovasi-inovasi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Memang kalau kita pikir mengenai inovasi, sebetulnya sejak dari zaman dahulu inovasi itu dimulai oleh UMKM, oleh usaha kecil sebetulnya. Kita lihat Robert Bors dari Jerman, Adigas dari Jerman, kemudian ada, kita sebutlah KFC dari Amerika. Jadi inovasi itu bermacam-macam bentuknya tidak harus hanya dari sisi teknologi digital atau apapun yang sangat kompleks, tetapi bisa dimulai dari sesuatu yang berbeda, yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bagi pembuna, bernilai ekonomis, yang memudahkan mereka. Itulah inovasi yang bernilai, yang akan kemudian akan selalu berkembang, terus berkembang, menjadi besar, seperti sekarang. Jadi kalau kita lihat di Indonesia juga, lebih dari 100 juta orang ini sebetulnya bekerjanya di bidang UMKM. Jadi UMKM ini memberikan lapangan kerja yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Dan kepada generasi milenial pun nanti mereka akan sangat bergantung kepada UMKM, terutama juga dengan adanya teknologi digital yang sangat berkembang ini. Jadi konektivitas menjadi sangat penting. Kalau kita lihat ada Puyo, orang India yang masih sangat muda sudah jadi miliarder, dia hanya punya gagasan dan punya pengetahuan bagaimana mengkonek satu sama lain. kita lihat juga misalnya Facebook bisa menjadi sedemikian besar. Semua dari hal yang yang memberikan manfaat, yang menyenangkan bagi orang. Saya lihat BPPT ini memiliki peran atau fungsi yang sangat potensial. Kalau kita lihat, kalau kita bisa punya gagasan, misalnya katakanlah one student, one innovative product. BPPT bisa memberikan rangsangan. Jadi kita punya katakanlah 200 ribu student dari bermacam-macam jurusan. Ada yang kimia, ada yang fisika, ada yang sipil, ada yang peternakan, ada yang perikanan. Kalau mereka masing-masing satu orang punya satu produk, inovatif produk yang bernilai dan itu akan diakomodir oleh BPPT, diberikan bimbingan, diberikan insentif, akan luar biasa manfaatnya, akan luar biasa pengaruhnya, dampaknya bagi bangsa ini. Begitu, sedikitkan sebentar saja dari saya. Terima kasih banyak katulakunya. Ada juga Ketua Dewan Pakar Ikatan Olumi Jerman di sini mungkin sebentar akan memberikan beberapa menit, memberikan apa yang sudah dilakukan oleh Ikatan Olumi Jerman oleh Profesor Darwin Sebayang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebagai sambutan pengantar, anggota Dewan Penasihat Yabi, sekaligus Ketua Dewan Pakar Ikatan Olumi Jerman, Profesor Dr. Darwin Sebayang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kehormatan sebesar-besarnya pada Mas Bimo dan teman-temannya yang secara aktif dan sangat semangat menorganisir kegiatan-kegiatan Yabi. Kemudian saya mengucapkan selamat kepada sahabat Yabi, Pak Dr. Hamam Diriza, yang dipercaya pemerintah sebagai ketua gugus tugas dalam COVID-19 dan selaku dan juga sahabat-sahabat penanggap yang saya lihat semua adalah semua berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Satu kehormatan bagi kami untuk ikut serta memberikan perenungan perenungan sang musafir dalam acara inovasi terkini menuju tatanan baru dan sepak terjang BPP dalam berinovasi merespon bencana alam dalam khas khusus alat kedokteran dan alat kesehatan. Ada satu hal yang mungkin terlupa di sini adalah yang kami sampaikan adalah potensi rempah-rempah Indonesia yang kita kenal dengan jalur rempah. Ini yang kalau kita lihat adalah pada pandemi tahun 1500-an dari di Sepanyol itu yang dicari adalah pala pala dari negara tercinta ini dan itu adalah merupakan hal yang terlupakan. Pada kasus ini kita lihat bagaimana akhir-akhir ini disebut-sebut adalah seperti kandungan citronella, cinamon, dan terakhir adalah eukaliptus. Itu adalah potensi negara tercinta ini tetapi publikasinya 2020 itu dari luar negeri. Kemudian pengalaman kami dalam mengembangkan produk-produk pertanian khususnya satu contoh saja adalah gambir yang mengandung katekin dan plafonoid ketika kami mengurus izin BP-POM-nya BP-POM mengatakan itu tidak ada dalam database BP-POM bahwa itu sudah berguna untuk kesehatan. Ya Allah, Ya Rabbi menurut tulisan daripada rekan-rekan peneliti Indonesia penelitian tentang gambir itu sudah dimulai dari tahun 1900. Apa artinya 120 tahun negara tercinta ini potensi gambir katekin dan plafonoid itu tidak ada dalam database negara ini. Oleh karena itu merupakan renungan kita semua para teknologi yang bergabung dalam IABI. Lalu apa yang kami lakukan untuk sementara sebagai orang IATI juga paham-paham adalah kami mengembangkan potensi produk pertanian itu melalui nanotechnology. Jadi mulai dari minyak asir dengan distilator dengan nanotechnology yang kami juga sudah patentkan termasuk kami dari rempah-rempah itu kami kembangkan nanoterapi dan nanoproteksi sistem. Misalnya itu sudah kami patentkan dan kalau Pak Hamam bersedia minggu depan kami pasang di tempat Bapak. Di samping itu kami ingin adalah kita coba hargai produk-produk anak bangsa ini supaya kita semua membeli produk-produk anak bangsa sehingga menjadi potensi kita bersama dengan cara itu mungkin saja kita para sahabat-sahabat bisa mengirim 1 juta anak bangsa ke jantung dunia ke jantung dunia sesuai dengan cita-cita Pak Habibie dan termasuk juga cita-cita kita semua. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati bahwa acara IAB Talk hari ini juga bisa diakses melalui non-video conference melalui live streaming audio video dan live chat dari channel IAB di aplikasi suara http titik 2 garis miring garis miring one link o-n-e-l-i-n-k dot t-o garis miring suara pi juga melalui live on youtube at IAB channel. Acara IAB Talk ini juga didukung penuh oleh Ikatan Alumni Jerman Ikatan Alumni Inggris Ikatan Alumni Nederland IJB Net Jepang Ikatan Alumni Perancis TU Dev Alumni Chapter Indonesia Jarungan Alumni Luar Negeri Ikatan Alumni Research Pro Kaji Jepang Imperial College London Alumni Chapter Indonesia Ikatan Alumni North Kalorin Indonesia Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Planet Inovasi Foundation Planet Inovasi Pemuda Kelompok Bioteknologi Indonesia Euromanagement Indonesia Sosial 247 Suara Anise Herba PT Kroma Internasional Bia Tanggara dan PT Bahasa Kita Baiklah Kita Sambut Bersama Acara Inti Pemaparan dari Bapak Hamam Rizak Kulab BMPT Dan kami undang Moderator Pada IAB Talk Pada siang ini Bapak Doktor Insinyur Barman Tambunan MSC Ketua Dewan Pakat IAB Dan Bapak Anton Pripamudi BNMN Pendara Umum IAB Kami persilahkan Pak Barman Pak Anton Ya terima kasih Ya mungkin izin mungkin Terima kasih atas kepercayaannya Mohon izin Pak Amam Ya selamatkan Untuk Perkembangan saat ini Kita harus berbangga ya Karena Pertama kita menyambut Dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Ya saya carat disini Inovasi untuk COVID-19 Kita patut berbangga Karena dari tangan anak-anak Bangsa kita Mampu menghasilkan Karya-karya yang sangat dibutuhkan Karena tahun 2019 Kita ketahui Baru Pak Jokowi Sempat Menyampaikan dalam sidang kabinet Beliau kecewa dengan Tidak Menyentuhnya Hasil riset yang ada Namun di 2020 ini Alhamdulillah Dengan sudah dilakukannya Berbagai macam inovasi LBPT Dan rekan-rekan Dari industri Mitra industri Inovasi Kita mampu Untuk menghasilkan sesuatu Yang tidak pernah terbayakan sebelumnya Kemudian Di inovasi darurat COVID-19 ini Memang semua mengalami persoalan Setiap negara Mengalami persoalan Dari mulai SDM SDA-nya Harus menghadapi COVID-19 ini Terutama untuk Menyediakannya Alat-alat pencegahan deteksi Kemudian perawatan Pengobatan Pasca pengobatan Dan sebagainya Nah Alhamdulillah Kita pada hari ini Menghadirkan Pak Hamam Kepala BPT Yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat IAB Untuk sharing Dengan kita Untuk membangkitkan Semangat inovasi Di era new normal ini Pak Hamam Pak Kepala Karena kita berharap Justru dengan adanya Semua Semangat ini Kita yakin lagi Bahwa Indonesia Masih punya Kesempatan Masih punya keinginan Dalam keadaan kejepit Dalam kita harus Work from home Ternyata kita bisa Menghasilkan sesuatu Yang tidak pernah Dihasilkan sebelumnya Dan ini merupakan Suatu kesempatan yang besar Hari ini Pak Hamam Bisa menyampaikan Apa yang sudah dilakukan oleh Karya-karya Anak bangsa Saya tidak sendiri Nanti dengan Pak Anton Mungkin kita akan Couple ya Pak Anton Untuk memberikan Tanggapan dan sebagainya Terkait dengan Apa yang nanti sudah disampaikan Oleh Pak Hamam Pada lima orang penanggap Yang nanti akan memberikan Semacam Masukan-masukan Atau tanggapan-tanggapan Apa yang telah disampaikan Oleh Pak Kepala Mungkin untuk sementara Menyikat waktu Saya persilakan kepada Pak Hamam Bapak Kepala BPPT Dan juga Ketua Dewan Penanggap Sehat IABI Untuk menyampaikan Yang sudah disiapan Terima kasih Pak Kemala Terima kasih Pak Barman Dan Pak Anton juga Sebagai moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Robbisari Sadri Waya Serili Amri Wahlul Uddatam Milisa Niafkawu Kauli Itu adalah doa Kita semua Supaya apa yang saya sampaikan itu Betul-betul Nyampe Kepada Bapak Ibu semua Khususnya Keluarga besar IABI Yang bergabung dari seluruh penjuru dunia Terima kasih Pak Ketua Umum Pak Bimo Yang Betul-betul menjadi semangat Kami Dari sejak awal Dari sejak awal Kita memulai Let's make the BPT great again Kata Bimo waktu itu Jadi Here I am Bersama keluarga besar IABI Sebuah kehormatan Sudah lama juga Saya ingin Sharing Pengalaman kita Khususnya Di dalam Menjalankan Work from home Dalam Dalam Kesaharian kita Mencoba Menerobos Upaya-upaya Inovasi Terlebih-lebih Di jaman pandemi Covid ini Oleh karenanya Saya juga Berbahagia di sini Keluarga besar IABI Sebagian besar Keluarga besar BBPT Itu bersama-sama saya Pada kesempatan ini Untuk sharing Mengenai kegiatan Yang kami Laksanakan Yang kita laksanakan Karena memang Kalau kita lihat Yang IABI itu adalah Bagian Dari Task Force Riset dan Inovasi Teknologi Untuk penanganan Covid-19 Diantara Puluhan Institusi Litbang Pemerintah Perguruan Tinggi Komunitas Yang dalam hal ini Adalah Asosiasi Perkumpulan IABI Itu adalah Semangat Juang kami Kita semua Bersama dengan Industri Dengan Startup Dengan Rumah Sakit Dengan semua Stakeholder Dalam Kita Mengatasi Pandemi Covid-19 ini BBPT Sejak Awal Langsung Memutuskan Untuk Mengikuti Sebuah Proses pencarian Boleh Katakanlah Terhadap Terhadap Produk Inovasi Pada saat Kondisi Normal Sebelum Krisis Pandemi Covid-19 ini Memang BBPT Berusaha Berkiprah Menjadi Teknologi Transfer Office Membawa Berbagai Invensi Ataupun Hasil-hasil Clearing Teknologi Ataupun Audit Teknologi Untuk Melakukan Lompatan Membangun Jembatan Alih Teknologi Sehingga Akhirnya Kita Bisa Menghasilkan Komersialisasi Tapi Dalam Kondisi Covid-19 ini Proses Itu Haruslah Mengalami Akselerasi Ya Karenanya Kita Di BBPT Melalui Jaringan Jadi The power Of network Gitu ya Sebenarnya Itu Menyampaikan Oke Kita Bangunlah Inovasi Teknologi Sesuai Dengan Mandat Juga Yang kemudian Kita Sampaikan Kepada Ristek BRIN Yang mana Memang Terbentuk Konsorsium Riset Dan Inovasi Tapi Sesungguhnya Task Force Riset Dan Inovasi Teknologi Untuk Penanganan Covid-19 ini Terbentuk Dari Keinginan Kita Untuk Mengatasi Nah IAB Ada Di situ Saya ingat Masa-masa Awal Minggu Pertama Minggu Kedua Kita Work From Home Saya Mengajak BIMO Mengajak IATI Untuk Kita Bersama-sama Melaksanakan Rencana Aksi cepat Jadi Bukan Hanya Sekedar Apa Gagak-gagahan Menyampaikan BBPT Solid Smart Speed Ini betul-betul Speednya itu Memang Diharapkan Karena Kalau kita Ambil Pengalaman BBPT Menghilirisasi Kit Untuk demam Berdarah Kit DBD Butuh Waktu Tiga Tahun Pak Barman Bagian Dari Pusat Teknologi Material Dulu Juga Ingat Pengalamannya Untuk Menghilirisasi Implan Tulang Yang Terbuat Dari Sumber Daya Alam Kita Sendiri Veronica Untuk Bisa Sampai Menjadi Implan Tulang Yang Diproduksi Oleh Industri Dalam Negeri Perlu Perjuangan Perlu Waktu Dan Perlu Tapi Dalam Kondisi Ini Kalau Kita Ingin Menjawab Tantangan Sebagai Substitusi Import Maka Kita Haruslah Memiliki Aksi Yang Lebih Cepat Apalagi Kalau Kita Lihat Begitu Cepat Pada Saat Itu Negara Negara Lain Menghasilkan Rapid Diagnosis Test Kit Ataupun PCR Ataupun AI Untuk Mendeteksi COVID-19 Itu Dengan X-ray Dan City Scan Dan Melaksanakan Pembangunan Ataupun Pengembangan Dari Berbagai Sarana Maupun Alat Kesehatan Pertanyaannya Apakah Kita Bisa Melaksanakan Itu Dengan Cepat Karena Memang Membentuk Harmonis Saja Antara Semua Stakeholder Riset Dan Inovasi Itu Adalah Sebuah Pekerjaan Yang Memang Membutuhkan Tantangan Walaupun Sudah Ada Undang-Undang Sinas ITEC Sudah Jelas Perannya BBPT Disitu Ada Tujuh Peran Mulai Dari Perekayasaan Sampai Kepada Komersialisasi Tapi Can we Can we do Can we do that In a Short Time Kalau Pak Dwi Di Maryland Sana Mungkin Can you do it Faster Kita Kemudian Melangkah Dalam Waktu Mengeslerasi Disini Task Force Riset Inovasi COVID-19 Saya Percayakan Kepada Pak Sony Yang Hadir Juga Disini Sebagai Ketua TVRIC Dan Kemudian Saya Menggandeng Seluruh Stakeholder Yang Ada Yang Tadi Sudah Kita Lihat Aksi Cepat Ini Ingin Menghasilkan Lima Jadi Angka Lima Ini Cukup Viral Angka Lima Ini Jadi Ada Lima Obat Ada Lima Vaksin Yang Sekarang Bekerja Ada Lima Mungkin Karena Mereka Melihat TVRIC Ini Lima Ini Jadi Kita Apa Yang Kita Ingin Bangun Dengan Lima Ini Sebenarnya Akhirnya Yang Kita Ingin Bangun Itu Adalah Bagaimana Kemampuan Kita Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Saya Akan Bicarakan Ini Karena Ini Nanti Akan Menjadi Bagian Daripada New Normal Kita Kedepan Yang Inovasi Yang Nasih Akan Tetap Kita Butuhkan Dan Kalau Bisa Diperkuat Karena Dalam Tatanan Baru Kehidupan Kita Itu Kita Masih Akan Membutuhkan Lebih Banyak Lagi Inovasi Tadi Pak Darwin Sudah Menyebutkan Tentang Bagaimana Sumber Daya Alam Kita Yang Begitu Powerful Tapi Sayang Karena Memang Indonesia Negara Kita Masih Masih Sangat Bergantung Kepada Teknologi Import Apa Yang Disampaikan Kepada Kita Mulah Itu Adalah Warisan Dari Pak Habibi Kepada Kita Semua Kalau Kalian Ingin Melakukan Lompatan Lakukan Reverse Engineering Dan Inilah Yang Sesungguhnya Terjadi Pada Saat Kita Ingin Mengakselerasi Inovasi Teknologi Bagaimana Kita Mendapatkan Sebuah Produk Dalam Negeri Untuk Melaksanakan Testing Bagaimana Kita Melaksanakan Inovasi Reverse Engineering Untuk Bisa Mendapatkan Penguatan Dalam Tracing Karena Sesungguhnya Testing Tracing Detecting Detection Kemudian Fencing Ataupun Isolating Dan Kemudian Treatment Pengobatan Ataupun Perawatan Itu Merupakan Sebuah Siklus Yang Harus Kita Jalani Yang Seluruh Negara Warga Negara Kita Harus Menjalannya Supaya Kita Betul-betul Bisa Menentukan Oh ya Kita Sudah Bisa Flatten The Curve Atau Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Oh ya Sudah Terjadi Penurunan Terhadap Reproduction Rate Misalnya Dan Ini Harus Dilakukan Cepat Mulai Dari RDT PCR Polymenase Chain Reaction Kemudian Deteksi X-ray Dan CT Scan Dengan AI Kemudian Kita Memerlukan Untuk Melaksanakan Swap Tes Itu Diperlukan Laboratorium Yang Masih Sangat Minim Di Negara Kita Ya Mungkin Banyak Di Kota-kota Tapi Sangat Jauh Keadaannya Di Daerah-daerah Sehingga Semua Swap Tes Itu Harus Dikirim Ke Lembaga Eggman Ataupun Ke Lead Bank Cash Untuk Mendapatkan Hasil Dari Swap Tes Ini Butuh Waktu Seminggu Baru Keluar Hasilnya Yang Sesungguhnya Kalau PCR Tes Itu Empat Jam Mestinya Bisa Nanti Kita Akan Tunjukkan Bahwa Memang PCR Tes Ini Dapat Dilaksanakan Di Mobile Laboratorium Bio Safety Level 2 Yang Yang Pertama Ini Sudah Kita Produksi Di Pusbitek Serpong Tepatnya Di B2TKS Anak Buahnya Pak Barman Juga Yang Ngerjain Dan Sekarang Available Untuk Di Deliver Kepada Masyarakat Nah Saya Coba Percepat Sedikit Dengan Menyajikan Satu Video Untuk Menyampaikan Pada Tanggal 5 Itu Ada Memang Sekian Banyak Kalau Bisa Dilihat Disini Produk Produk Yang Kita Tampilkan Disini Alhamdulillah Adalah Produk Dari Task Force Reset Inovasi COVID-19 Yang Sudah Dilaunching Oleh Pak Presiden Jokowi Ada RDP Ada PCR Ada AI Ini Ada AI Disini Kemudian Ada Ventilator Kemudian Ada Juga Mobile BSL2 Ada Yang Immunomodulator Disini Serta Ada Robot Yang Mungkin Sudah Diluncurkan Tapi Belum Diskill Up Dalam Arti Telah Diproduksi Secara Masal Mungkin Disini Ada Humus BPPT Bisa Sajikan Dulu Videonya Ini Saya Stop Share Disini Mohon Waktunya Semua Alhamdulillah Belum Dua bulan Ini Kita Menghasilkan Lima Produk Utama Untuk Melaksanakan Testing 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 Karena Itu Adalah Kunci Untuk Kita Memutus Rantai Penyebaran Keunggulannya Adalah Bahwa Alat Produk Ini Adalah Spesifik Untuk Virus COVID-19 Yang Ada Di Indonesia Dan Sudah Dilakukan Melalui Uji Validasi Melalui Uji Klinis Yang Memang Sangat Dibutuhkan Untuk Memastikan Bahwa Akurasi Dan Sensitivitas Dari Alat-alat Kesehatan Ini Memenuhi Standar Yang Dibutuhkan Standar WHO Misalnya Dan Standar Yang Disampaikan Oleh Kementerian Kesehatan Saya Irfan Perekajian Senior Di BIPT Yang Ditugaskan Sebagai Koordinator Di Sub Task 1 Produk IGG IGM Adalah Salah Satu Output Dari Sub Task 1 Disamping Produk Biosensor Berbasis Surface Plasma Resonance Atau SBR Dan IGG IGM Yang Kembangkan Dicara Bersama Sama Oleh ITB Dan Oleh Terima Kasih Kepada Kementerian Riset Dan Teknologi BRIN Dan BPPT Yang Telah Membuat Sinergi Dan Kolaborasi Berbagai Institusi Ini Terjadi Tim Kami Bertugas Untuk Membuat Repet Berbasis Antibodi Terhadap Protein Rekombinan S1 Dan S2 COVID-19 Dengan Teknologi Lateral Flow Immuno ST Saya Wilson Cuaca Dari East Ventures Mewakili Gerakan Indonesia Pasti Bisa Yang melakukan Crowdfunding Untuk produksi PCR test Saya Revata Utama Yang Mewakili Nusantiks Tugas Saya Membuat Perwarupa PCR Test Saya Sri Harsita Teki Dari Bio Pharma Yang Terlibat Dalam Produksi Masal 100.000 PCR Test Kit Jiao End K K Dari Jiao quais You S Terima kasih. 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 Sementara sebagai bagian utama dari proses transformasi teknologi itu sesungguhnya adalah agar kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Jadi lakukanlah lompatan teknologi, lakukanlah transformasi teknologi itu dengan reverse engineering. Ya enggak apa-apa, kita belajar dari kasa, tapi akhirnya kita sendiri bisa menghasilkan N250. Tanpa ada huruf C-nya lagi di situ. N, Indonesia itu. Jadi semangat saya, kami juga di dalam Penta Heleks ini kalau tadi melihat video itu, berapa banyak sih? Di antara itu mungkin 80 persen itu anggota keluarga IABI itu semuanya. Jadi IABI ini akan menjadi bagian powerhouse sebenarnya. Powerhouse untuk realisasi mimpi kita menciptakan ekosistem. Baik dalam kondisi COVID itu sendiri, maupun nanti pada saat kita mempersiapkan diri, memasuki tetanan baru kehidupan Indonesia. Ini tadi sudah dilihat, kita enggak bicara lagi tentang ini. Di sini ada Bu Yeni, Bu Siantek, sudah siap jualan Bu Yeni ini istilahnya. Dengan brosur, flyer produk untuk rapid diagnostic test kit, RTPCR. Kami berharap bahwa ini akan dipakai oleh Kementerian Kesehatan, oleh Gugus Tugas, untuk kita melaksanakan testing, 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 sebanyak-banyaknya. Karena memang testing kita sangat-sangat rendah dibandingkan negara lain. Mungkin di Jerman, Pak Kombang tadi, mungkin di antara 1 juta penduduk di Jerman sana, mungkin puluhan ribu. Sementara kita baru di level 1.500 per 1 juta penduduk. Karena populasi kita yang cukup besar, 270. Tapi kalau mau dibandingkan secara populasi, 300 juta penduduk Amerika, mereka melaksanakan 350 ribu PCR test setiap hari. Sementara kita hanya melaksanakan 10 ribu PCR test. Untuk itu juga, kita membangun lab ini supaya bisa mengakselerasi PCR test yang dilakukan melalui swab, nasofaring swab dari hidung ataupun dari kerongkongan masuk ke dalam biosafety level 2 ini. Yang kalau di Jakarta mungkin banyak. Tapi bagaimana kalau itu adanya di Papua? Atau itu di ujung sana, baratnya, di Aceh? Atau di Jambi? Atau di Kalimantan? Ini kita buat bersama-sama. Ini juga merupakan sebuah upaya yang luar biasa. Dalam 4 minggu, kita berhasil mengembangkan biosafety level. Dan terpenting adalah memenuhi. WSL 2 itu. Ada biosafety kabinet, ada adult auto cloud, dan lain-lain. Ini pun kita sertai dengan aplikasi Pantok COVID-19. Jadi nanti kalau ada keluarga IABI, Bapak-Ibu semua yang ingin swab test menggunakan produknya BPPT, BIOCOV bersama BIOFARMA yang sekarang ini ada di Rituan Meraksa. Saya sudah undang sih Pak Bimo sebenarnya. Ini nanti akan registry melalui Pantok COVID ini. Yang mana nanti akan teridentifikasi, akan dapat nomor urutnya, dan swab stationnya di mana. Kalau nanti swab station itu bisa tersebar di mana-mana. Itu pun kita sudah siap dengan produk yang siap kita masalkan. Bukan lagi sekedar laporan, ataupun hasil penelitian, atau pengembangan, atau hasil pengkajian, tetapi it's real. Real world solution untuk real world problem. Ini juga sedang kita hilirisasi ke rumah sakit-rumah sakit. Memang kalau mau cepat, import juga cepat. Mau dari Tiongkok ada, dari Korea ada, dari Amerika ada. Tetapi mereka menggunakan data pasien COVID, positif COVID dari negara masing-masing. Sementara kalau kita pakai sistem AI dari negara lain yang akan di-upload ke cloud, berarti data-data kita juga akan dimiliki oleh negara lain itu. Padahal negara, kita mestinya punya kemandirian terhadap data pasien COVID-19 di Indonesia. Jadi itulah kenapa kami tetap semangat untuk mendorong pengembangan machine learning dan deep learning, platform data mining, dan sistem knowledge growing system ini untuk terintegrasi dan dipakai oleh radiolog. Jadi sambil kita nunggu PCR test itu keluar 3-4 jam. Sebenarnya kalau kita sudah punya X-ray, radiolog itu sudah bisa mendeteksi, melihat apakah kita ada, yang tadi kalau diperhatikan video tadi ada GGO namanya consolidation atau opacity, yang merupakan ciri daripada adanya COVID-19 di paru-paru kita. Dan berikutnya adalah ventilator. Tadi Bu Enia sudah melihat ini perjuangannya juga luar biasa, karena memang ventilator ini sebagai alat kesehatan harus melewati serangkaian upaya pengujian oleh BPFK, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. harus mendapatkan nomor izin edar untuk ventilator ini. Sumbernya adalah open source, tapi kemudian perekayasa melaksanakan semua pengembangannya supaya bisa memenuhi semua safety level, yang parameter yang dibutuhkan. Jadi ini juga adalah hasil akhir, kita telah berhasil mendapatkan izin edar, dan sekarang siap untuk diproduksi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh rumah sakit. dan ini, ini mesti saya sampaikan karena IABI ada di sini nih. Bersama-sama dengan ID, menginisiasi untuk menyediakan aplikasi khusus untuk dokter yang dalam melakukan tugasnya, memerlukan perlengkapan yang memadai. ya, APD, face shield, masker, hazmat, dan lain-lain, yang selama ini tidak diperhatikan. Sehingga banyak dokter yang mengalami keterpaparan dari COVID-19. Dan aplikasi ini akan membantu mengarahkan para dokter dan juga tenaga kesehatan untuk betul-betul memanfaatkan aplikasi ini dan menggunakan APD yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Masih banyak sebenarnya produk-produk yang kita kembangkan, tapi lima produk utama tadi itu yang mewakili lima task force, memang belum semuanya kita deliver. Dan ini adalah tantangan kita ke depan. Jadi pada kesempatan yang baik ini juga, saya ingin mengajak supaya gerbong ekosistem inovasinya itu semakin kuat, semakin besar, karena kita berada di bagian ujung. Kaji terap itu kan berada di ujung. Jadi kalau misalnya tidak bisa membawa produk itu sampai ke industri ataupun scale up, itu berarti BBPT tidak melaksanakan tugasnya. dan BBPT bertanggung jawab terhadap implementasinya. Itu ada dalam undang-undang, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keberhasilan implementasi daripada pengkajian dan penerapan. Nah, sekarang, what next? Apakah kita berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai dalam dua setengah bulan, walaupun sekarang ini saatnya kita menghilirisasi, membuat itu menjadi produk massal, produk-produk yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Apa yang akan kita lakukan? Ini sangat terbuka. Sangat terbuka bagi kita semua. Ini saya jelaskan ini sedikit, supaya semua bersama-sama memiliki persepsi yang sama. Jadi seperti yang kita ketahui kan, tidak terkecuali di Indonesia ini, mengalami pandemi, dan kita masih dinyatakan belum selesai. Tanggal 11 Juni saja masih terdapat kurang lebih 35 ribu kasus, dan setiap hari sekarang bertambah seribu kira-kira. Walaupun itu juga sebenarnya bisa jadi lebih besar kalau testingnya lebih banyak. Dan yang meninggal juga mencapai lebih dari 2 ribu korban. Berarti kita masih memerlukan terobosan. Nah, walaupun angka-angka ada juga kajiannya di BBPT terkait dengan epidemiologi yang terjadi. Yang jelas kita harus mempersiapkan diri kita di dalam tatanan kehidupan baru itu. Tatanan kehidupan baru. Walaupun Jakarta sekarang disebut PSBB transisi, di Jawa Barat disebut dengan aktivitas kehidupan baru gitu ya. Macem-macem lah istilahnya itu. Kita tentu saja harus berpikir lebih dalam gitu. Tentang bagaimana menerapkan kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan oleh gugus tugas dalam hal ini. Yaitu bagaimana memutus rantai dan kemudian menjadikan kita semakin baik. Bagaimana masih mungkin berjalan work from home, sebagian work from office. Ada yang jelas PSBB. Tapi kita harus masih mencari obat misalnya. Kita masih mencari imunomodulator, peningkat daya tahan tubuh untuk imunitas. Dan yang utama adalah menemukan vaksin. Di dalam Task Force Reset Inovasi, dan ini kesempatan saya mengajak, karena saya tahu di IAB ini pasti banyak yang juga menguasai bidang ini. Kita Indonesia baru lima whole genome sequence yang kita submit ke GISAID. G-I-S-E-A-I-D. Bagaimana sebenarnya whole genome orang Indonesia ini? Supaya kita bisa menemukan obat yang cocok untuk orang Indonesia. Dengan menggunakan sumber daya yang ada. Tadi Pak Darwin, saya ulangi lagi. Ada macam-macam rempah-rempah. Ada pacul oli, oil. Ada minyak asiri. Macam-macam yang ini. Kalau bisa, begitu banyak, khasiat daripada jamu. Yang mungkin dengan teknologi AI, kita bisa melakukan drug discovery. Seperti halnya juga Chinese traditional medicine. Ini semua membutuhkan kita Indonesia yang pasti masuk di dalam negara-negara yang pasti akan mengalami dampak pertumbuhan ekonominya. karena begitu banyak terjadi kontraksi. Apakah pemutusan hubungan kerja, banyak PHK, dan macam-macam. Kemudian kita juga harus mengantisipasi tentang berkembangnya teknologi yang ada, yang dipakai untuk new normal ini. Untuk tatanan kehidupan baru. Dan kalau kita lihat, kesempatan terbesar itu ada di sektor digital sebenarnya. Yang bisa mensubstitusi berkurangnya pertumbuhan langsung, rapat, melaksanakan layanan medis secara online, melalui telemedicine misalnya, atau di bidang pendidikan. Jadi kita coba, ini saya meminta masukkan dari tim dari kebijakan teknologi di BBPT. Kira-kira apa teknologi yang akan berkembang dalam tatanan baru ini. Belanja daring, pembayaran digital, teleworking, telemedicine, teleeducation misalnya. Atau kita lanjutkan lagi dengan ada online entertainment. Kita udah sekarang udah biasa nonton konser melalui YouTube sekarang mungkin. Supply chain 4.0. Jangan lupa, kita masih berusaha menerabas mungkin ya, memahami berbagai komponen teknologi industri 4.0. Dan lain-lain, yang mungkin yang paling utama adalah bagaimana kita mengakselerasi. Karena sebenarnya memang ada dalam perencanaan, tapi ini datangnya lebih cepat. Sehingga kita harus lebih, lebih tanggap terhadap itu. Saya kira nanti pada saat kita bicara tentang kondisi pasca krisis COVID-19 yang bertujuan untuk keberlangsungan usaha, pemulihan operasional dan roda bisnis, pembentukan platform baru yang lebih resilient. Ini semua, kalau disebut dengan istilah less contact economy, ini tetap membutuhkan karya-karya inovasi, teknologi. Bukan saja tadi mengenai terkait dengan kesehatan, tapi bidang-bidang lain, sektor-sektor pembangunan kita tetap harus mendapatkan perhatian dari kita untuk bisa mengejar kalau memang kita ingin menjadi develop nation ini adalah negara yang maju. Dan itu masih tetap menjadi cita-cita kita semua. Dan inilah yang nanti kita harus lebih memahami dalam perubahan pola rantai pasok dari tradisional kepada digital supply network, penggunaan aplikasi yang begitu banyak, karenanya transformasi digital juga harus terus kita kerjakan, karena memang sudah menjadi mainstream di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Hanya saja ini datang lebih cepat. tidak tunggu sampai nanti tiga atau empat tahun lagi. It is now that you kita yang harus mengembangkan dan kita harus berinovasi. Ijin waktunya Pak Kepala? Saya kira saya sudah hampir sampai di ujung. Ini beberapa nanti bisa saya share. Infrastruktur dasar, teknologi kunci, dan potensi untuk 5G yang saya kira nanti banyak sekali orang IABI yang memang ahli di dalam pengembangan bagaimana kita mengakselerasi 5G dan use cases yang memang diputuhkan untuk tatanan kehidupan baru kita. Saya kira demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Sementara saya akhiri dulu Bila Itofiq Waidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Presentasinya sangat luar biasa Pak. Memberikan banyak bawasan baru, ilmu baru, dan pengetahuan baru. Dan ini adalah inovasi yang luar biasa di masa COVID. Tapi kita work from home tapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya juga sangat mengikuti. Walaupun saya tidak bisa mengikuti di kantor Pak Amam karena sedang lemanas. Jadi gini Pak Amam, kita di dalam mahasiswa kita sebenarnya waktu kita tadinya sampai jam 5 mungkin waktu sampai setengah 6 kita perpanjang. Silahkan sampai setengah 6 saya juga juga begitu. Kita minta tanggapan Pak sebenarnya. Untuk yang rekan-rekan yang mau mempertanyakan sesuatu bisa di bagian chat aja. Tapi kita sudah menyaksikan ada dari Pak Asaba kemudian Pak Pak Harudin ada Pak Antop dan Pak Agus dan Pak Niel untuk memberikan tanggapan Pak Amam. Untuk persingkat waktu saya ingin langsung memberikan kesempatan kepada Pak Anton mungkin untuk meliding dulu ya. Dua pertama ya. Pak Anton silahkan Pak Anton. Baik. Terima kasih Pak Barman tadi paparan yang sangat komprehensif dari Pak Amam ya. Ya. Tentang adanya sinergitas dari pentagram ya. Pemerintah, media, akademi, bisnis, dan community. Dan ini mungkin upload juga Pak Bimo nih tadi disebut juga oleh Pak Hamam bahwa IAB ini harus menjadi powerhouse nantinya. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan yang berbau inovasi. Dan kegiatan kita sore ini pun sebenarnya adalah hasil dari inovasi. Biasanya kan kalau mau seminar itu persiapannya bisa satu bulan. Nah Pak di IAB kita punya berbagai macam seminar yang mungkin dipersiapkan juga dengan matang tapi karena memang kontaknya intensif. Nah ini adalah bentuk dari inovasi. Jadi kita kesiapan human resources-nya, ada infrastrukturnya, ada teknologinya, kemudian tadi sudah disebut semua oleh Pak Hamam infrastruktur, teknologi, dan juga ada drive dari kita semua untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bersifat inovasi. Kita melihat tadi ada lima penanggap, mungkin kategorisasinya ada Pak Sabah dan Pak Kahar yang mewakili insan usaha ya. Terus kedua adalah kategori kedua ada Profesor Anto Muxin dan Profesor Agus Budiono. Mungkin ini lebih ke akademisi barangkali atau mungkin ke komentator ya. Terus yang terakhir ada Pak Neil sebagai perwakilan dari birokrasi yang mana ini membentuk sebuah ekosistem apa namanya yang kita bisa melakukan inovasi. Nah terkait dengan penggunaan teknologi mungkin saya akan lemparkan kepada penanggap pertama itu Pak Sabah. Nanti mungkin langsung yang kedua saya ingin ke Pak Anto Muxin ya dari Kacamata Akademisi barangkali penggunaan teknologi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan inovasi seberapa jauh teknologi itu bisa kita pakai untuk melakukan sebuah inovasi apapun bentuknya. Mungkin sekarang kami sampaikan ke Pak Sabah untuk menanggapi dan nanti kedua Pak Anto Muxin. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih. Monitor Pak Sabah Monitor Kak Halo Masih imut Masuk ya Masuk ya Siap siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya apresiasi teman-teman Ihabi yang hadir hari ini Juga ketum juga Semoga ketum sehat terus kita doakan Amin Karena masih bulan sawal Sama teman-teman Ihabi semua Robis Rahulisodri Wesley Amri Wahlu Rulatamilisani Ya Terima kasih Pak Hamam Atas papalannya yang mendalam juga menginspirasi Dan mudah-mudahan akan menjadikan make BPP Tegereg again Akan mendengar benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat ini Amin Lama-lama Pak Ya Pak Kami sebagai anggota Ihabi sebagai rakyat Ya Sangat mengapresiasi karena sudah Ya mengkolaborasikan dan mengakselerasi the power of network Ya Saya garis bawahi the power of network kata Pak Hamam tadi Semoga Ihabi dapat terus aktif membantu COVID ini Ijinkan saya akan menanggapi ya mungkin sharing dari sisi industriawan karena saya sudah ya sudah 23 tahun berada di industri otomotif ya ya dari Pak Hamam ini mulai dari major engineering sampai sekarang sudah direktur dari engineering itu juga sendiri gitu dan sekarang saya bekerja di perusahaan roda 2 otomotif yang berlampang gar putala mungkin ini apa namanya kalau kita sharing ya development produk itu yang kami lakukan mungkin mulai dari supermarket survey market ataupun segmen yang akan kita tembak atau yang biasa disebut itu paying customer yang bermulai dari itulah suatu produk atau inovasi tadi kita luncurkan gitu dan ini memerlukan waktu 2 tahun gitu agar produk tadi dapat diproduksi masal dan tanpa komplain dari market sehingga mengangkat branding image dan berharap repeat order terus-menerus gitu jadi sangat sederhana sih kalau industri itu seperti itu saja yang apa namanya yang kita lakukan gitu dan biasanya life cycle produk itu ya inovasi harus di penamanya dicetuskan itu karena life cycle produk kami itu sekitar 2 tahun itu roda 2 kalau misalnya HP itu mungkin ya sekitar 5 bulan 6 bulan 2 bulan juga gitu kalau roda 4 itu mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun gitu jadi kalau kita membuat satu inovasi itu kita harus bikin juga bahwa produk ini life cycle-nya berapa tahun sih gitu sehingga produk kita tadi tidak akan kalah di pasaran gitu saya sangat apresiasi dan hormat kepada yang mendalam pada rekan-rekan di lead bank termasuk Pak Hamam yang menjadi leadernya yang menghasilkan produk inovasi hanya dalam waktu 3 bulan ini betul-betul luar biasa Pak karena kami biasanya 2 tahun Pak ini 3 bulan sesuatu Pak jadi yang saya ingin tanggapi kali ini adalah tema berikutnya adalah bagaimana sustainability dari produk tersebut gitu lah yang saya rasa masih harus kerja keras dan berjibaku gitu lah satu contoh Pak jadi saya kalau masalah apa namanya DNA atau apa saya kurang memahami karena yang untuk yang ventilator ini pengembang dan pembuat produk ventilator ini PT DPT Dharma Vision Tool ini ini CTO-nya ini teman saya gitu teman ngopi jadi susah-susahnya itu banyak banyak tahu jadi bukan cerita sukses saja kenapa saya fokus bicara seperti ini karena mereka DPT tadi itu berangkat dari supporting OEM supporting dari industri otomotif juga mereka membuat special purpose mesin Pak special purpose mesin yang susah-susah mereka buat jadi kalau ventilator itu menurut saya saya tidak mudah gitu tapi tapi ini kalau saya lihat mereka sudah membuat 10 unit untuk uji klinis dan memang berhasil dan ini juga kita angkat jempol hebat Pak 10 unit 7 klinis dan sudah berhasil gitu dan sekarang saya dengar juga sudah membuat sekitar sedang membuat 200an produk yang sekarang betul-betul sedang berjibaku karena tidak mudah mengumpulkan parts-nya gitu karena supply apa namanya salah satu syarat untuk jalannya produksi masalah itu adalah supply chain supply chain parts dan supply chain parts mereka ini saya dengar itu masih gado-gado dan ini menjadi tema yang penting jadi apa namanya prematiknya ada merek Vesto dan itu juga mungkin ada merek lain juga gado-gado dikumpulin PLC-nya juga merek A merek B merek C ini akan menjadi tema tapi apa namanya di suatu sisi kalau saya lihat mereka berjibaku tadi kerja keras mereka tadi dan ini momen sangat sangat tepat gitu loh COVID-19 ini untuk mereka bertransformasi gitu agar mereka cepat-cepat apa namanya bertransformasi dari supporting otomotif menjadi supporting medikal bisa satu menit lagi Pak Sabah boleh-boleh terus move sedikit lagi di tamerai saja oke oke dan yang apa namanya ke depan sustainable ini sangat penting jadi bukan hanya bisa membuat saja tapi yang PR ke depan ini adalah mereka bagaimana membuat sistem quality assurance yang bagus after sale service yang bagus endurance test yang bagus juga produk liabilities Pak karena ini adalah alat medical itu saja dari saya Pak semoga Pak Hamam dan tim sehat terus dan juga bisa kolaborasikan dan menghasilkan inovasi-inovasi yang ada di power of network kita itu saja dari saya sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Rukatuh Terima kasih tanggapannya Pak Sabah Pak Anto Muksin sudah bersiap terima kasih banyak saya ingatkan dulu waktunya 3 menit boleh ya boleh ya Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu selamat sejahtera untuk semuanya akan rekan Bapak-Bapak Ibu anggota IABI di segala penjuru dunia juga yang terhormat Pak Hamam dan staff BPPT karena waktu yang diberikan ke saya singkat saya hanya mau fokus satu hal saja yaitu di bagian yang tadi Pak Hamam tunjukkan di salah satu slide-nya di pentagram atau pentahelix bagian masyarakat pengguna teknologi ini nah di sini saya ingin memberikan masukan kritis yang tentunya diharapkan membangun bahwa BPPT sebagai institusi yang mengkaji dan menerapkan teknologi itu sudah punya pengalaman yang banyak dan panjang dan punya kemampuan dalam hal ini yang tidak diragukan lagi saya setuju dengan Pak Sabah tadi bilang apresiasi yang tinggi sekali bisa mempersiapkan lima produk untuk membantu menangani wabah COVID-19 tadi itu berarti kita sebagai bangsa memiliki kemampuan kemampuan merekayasa dan juga kemampuan membuat produksi ini secara massal seperti misalnya ventilator yang bekerja sama dengan PT.LEN polimedikal dan Dharma precision tool tadi jadi itu tidak diragukan tetapi kelihatannya BPPT secara institusi dan juga bukan hanya BPPT banyak juga institusi-institusi keilmuan dan teknologi di negara kita masih kurang memperhatikan bagian dari pengguna teknologi itu yaitu di masyarakat nah ini sangat penting sekali karena kan teknologi tujuannya adalah untuk disebarluaskan dijualkan dikomersialkan di-difatkan ke masyarakat nah kita harus tahu bagaimana masyarakat sebagai pengguna teknologi itu sebagai pengguna teknologi sudah banyak penelitian di bidang yang namanya kajian ilmu pertauan dan teknologi bidang yang saya dalami science and technology studies itu yang memberikan insight atau pengetahuan bahwa masyarakat itu menggunakan teknologi dengan berbagai cara dan berbagai tujuan dalam konteks yang berbeda-beda satu bentuk satu bentuk teknologi yang sama ketika diperkenalkan di dua masyarakat yang beda itu bisa memberikan dampak yang berbeda pula contohnya satu karena saya mendalami salah satu topik penelitian saya adalah sejarah kelistrikan Indonesia contohnya adalah meter listrik Prabayar di Indonesia ketika diperkenalkan ini sangat banyak yang menggunakan ini masyarakat terbuka menggunakan meter listrik Prabayar ini atau listrik pintar PLN bilang tapi ketika diperkenalkan di Afrika Selatan tidak seperti yang diharapkan padahal teknologinya sama digital parameter jadi perlu ada penelitian lanjutan yang dilakukan boleh oleh BPPT sebenarnya ketika teknologi itu diterapkan di masyarakat dan untuk itu saran dan masukan saya adalah BPPT saya harapkan sekali kedepannya itu tidak saja diisi oleh para ahli-ahli teknologi lulusan S2 S3 di berbagai cabang disiplin ilmu teknologi dan sains tetapi juga ahli-ahli di bidang ilmu sosial dan humanoria BPPT ketika memiliki sosiologis antropolog sejarawan juga itu akan sangat membantu memahami satu segmen dari pentahelix dari masyarakat mungkin Pak Hamam dan yang lain-lainnya rekan-rekan sudah pernah mendengar bahwa perusahaan-perusahaan teknologi-teknologi besar sekarang ini seperti General Motor Intel dan lainnya General Electric juga saya pernah bekerja di sana sebagai insinyur selama 6 tahun itu tidak hanya memperkerjakan merekrut para ahli-ahli teknologi tetapi juga antropolog untuk memahami perilaku masyarakat ini yang berhubungan dengan teknologi saya kira itu saja bisa saya perpanjang nanti jika diinginkan bahasanya saya ingin memberikan kesempatan ke para penanggap yang lain terima kasih banyak terima kasih cukup terima kasih sekali masukannya tadi ada tanggapannya Pak Sabah menyoroti tentang produk life cycle dan juga reliability dari produk tersebut kemudian dari Pak Anto itu kalau bisa nanti BPPT tidak hanya diisi oleh ahli teknologi tapi ada ahli social sciences dan humaniora karena ini menyangkut teknologi bagaimana penggunaan teknologi tersebut bagi masyarakat saya lanjutkan ke moderator rekan saya Pak Barman silahkan diselanjutkan untuk ke penanggap berikutnya atau mungkin Pak memberikan tanggapan dulu Pak mungkin untuk dua oh iya sedikit masukkan saja Pak sedikit masukkan ke Pak Sabah Sabah Rian terima kasih jadi memang Pak pertanyaan sustainability daripada ekosistem inovasi itu itu pertanyaan yang sama dari kita-kita juga mampukah kita menciptakan berbagai ekosistem untuk berbagai bidang sektor pembangunan nasional jadi kan tidak hanya di bidang kesehatan ini saja tapi apakah kalau misalnya tadi kita ingin membangun ketahanan di bidang energi gitu apakah ekosistem dalam pengembangan teknologi energi baik itu terkait dengan renewable energy maupun terkait dengan bahan bakar green fuel atau nabati bahan bakar nabati itu apakah kita bisa gak membangun ekosistem itu bersama-sama karena memang belum ada walaupun banyak ahlinya tetapi kerjasama memang belum terbentuk jadi itu adalah tantangan kita dan Pak Sabah juga menyampaikan mengenai konteks OEM ventilator misalnya itu memang kita akan upayakan agar kita mampu menjadi OEM dari berbagai peralatan alat kesehatan yang dibutuhkan tidak saja dalam konteks ekonomi COVID-19 ini tetapi di dalam jangka panjang karena pada akhirnya Pak kami itu percaya bahwa ekonomi berbasis inovasi itu adalah jawaban Indonesia untuk menuju mencapai visi 100 tahunnya visi Indonesia emas Indonesia yang maju itu berarti menjadi negara maju Indonesia yang mandiri adil makmur sejahtera itu harus berbasis pada inovasi tidak lagi berbasis pada sumber daya alam ataupun natural resources ya kan kalau karenanya kita ya ini sangat penting nih bagi kita keluarga besar IAB ini juga karena kita merupakan orang yang memang sudah disiapkan oleh Pak Habibi ya untuk sebenarnya membawa Indonesia itu menjadi negara berbasis pada inovasi innovation driven economy itu kan adalah negara maju yang memang kita tuju secara bersama bisa disanjutkan dulu dengan tiga penangkap lagi ya Pak Amam ya silahkan nanti Pak Anto Moksen saya sudah ada jawabannya nanti saya bisa sama itu innovation driven economy yang diharapkan oleh Pak Anto supaya pengguna teknologi itu betul-betul menyampaikan kebutuhannya ya terima kasih Pak Amam selanjutnya saya minta untuk tiga penangkap lagi mungkin sekaligus saja mungkin masing-masing tiga menit bisa memberikan penangkapannya pertama saya minta dari mungkin merwakili dari birokrat ini Pak Nil kalau ada kemudian kepada Pak Saharudin kemudian dengan Pak Agus Budiono mungkin saya persilahkan dulu Pak Nil Pak Nil Nil belum terima kasih Pak silahkan Pak maaf terima kasih Pak Amam atas paparannya yang tadi sungguh luar biasa saya sebagai alma mater masih juga anggota BPPT sangat bangga Pak dengan penjagaan BPPT terutama pada situasi yang terakhir ini Pak saya ada satu pertanyaan mungkin ada dua pertanyaan Pak yang pertama adalah biar bagaimana dulu BPPT didirikan dengan cita-cita sebagai apa namanya Pak sebagai semacam kalau saya tidak salah ingat Pak yang nanti mohon diluluskan juga semacam kayak clearing house teknologi untuk Indonesia secara keseluruhan Pak jadi yang saya ingat banget dulu salah satu yang mungkin kita tahu adalah ketika masalah ini Pak masalah telekomunikasi antara CDME dengan GSM itu tugas waktu itu akhirnya disonai Pak Habibie untuk makanya GSM makanya selama dari sejak itu kita di Indonesia makanya GSM nah terkait dengan itu Pak apakah dalam hal ini juga BPPT menyiapkan gitu Pak bagaimana kalau kondisi COVID ini kan kita lebih sifatnya reaktif Pak ya nah bagaimana apakah kita juga BPPT juga bisa menyiapkan untuk antisipasi Pak untuk ke depan-ke depannya jadi kalau sekarang misalnya di bidang kesehatan berarti pandemi di bidang teknologi yang lain sekarang namanya kita udah masuk dunia cyber juga sebetulnya kan kejadiannya mirip-mirip juga viral terkait dengan masalah viral di apa namanya serangan viral viral virus yang viral di digital di internet itu kan sama aja dengan dengan coronavirus sekarang ini Pak jadi kalaupun juga bisa meluluhantakan tatanan ekonomi yang ada gitu seperti contohnya negara Estonia sudah sudah ketika nah ini apakah BPPT juga akan lari ke sana juga Pak karena saya yakin juga ini pasti sangat berhubungan erat terus yang kedua begini Pak apakah juga BPPT ke depan dapat berperan lebih kepada sebagai bapak asuh gitu ya Pak sebagai mentor buat para startup-startup yang ada di Indonesia jadi let them find solution for our problem segitu Pak dan dengan bantuan dengan apa yang ada di belakang BPPT semua manpower semua resources yang ada di BPPT ini bisa membantu para startup tadi untuk membantu pemerintah membantu negara dalam menyelesaikan berbagai problem ada di BPPT misalnya sekarang di bidang COVID-19 ya Pak banyak tadi saya lihat ada model-model dengan venture ini kan saya rasa sangat luar biasa bagus sekali juga bahwa pemerintah sudah mulai melirik ke sana membantu kerjasama E3 dengan para startup untuk bisa melanjut ke sana dan saya yakin juga mestinya di bidang lain juga banyak Pak kayak sekarang kalau maju ke industrial AR 4.0 ini industrial revolution 4.0 di bidang AI di bidang big data nah kalau saya terus terang punya passion khusus Pak di kami sekarang di para kraft itu blockchain Pak jadi teknologi blockchain ini kan kemarin masih dipikirnya hanya untuk kebetulan killer appsnya adalah cryptocurrency tapi menurut saya blockchain adalah yang nanti memungkinkan yang namanya 30 detik lagi Pak 30 detik barang-barang digital bisa punya value nah harapan kami adalah apakah BPPT bisa membantu di situ Pak terima kasih terima kasih Pak Anil terima kasih tanggapannya sudah saya jatat kemudian untuk Pak Karudin ya baik terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Pak Amang dengan presentasinya tentang BPPT yang begitu saya banggakan ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait tadi dengan Pentahelix di mana BPPT mempunyai tugas untuk membangun ekosistem inovasi teknologi dan yang kita ketahui dan saya juga sudah yakin bahwa BPPT sudah proaktif mendekati industri-industri yang melakukan inovasi-inovasi teknologi mendekati komunitas-komunitas dan sebagainya tapi yang disini yang saya ingin sarankan adalah ekosistem ini sebisa mungkin dibuka lebih luas lagi bagaimana lebih luas lagi bahwa saya sering mendapati bagaimana rekan-rekan industri yang selama ini memang belum pernah ada interaksi dengan BPPT dan sebagainya itu sering mereka menanyakan tentang bagaimana saya ingin melakukan tes gampangannya tes strength dari satu material tes kandungan dari material dan sebagainya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat banyak di kalangan-kalangan industri yang selama ini belum pernah berhubungan dengan LPNK ataupun negara universitas-universitas yang memiliki alat-alat tes mungkin ini bisa BPPT bisa memberikan jembatan ini BPPT bisa memberikan membuka satu window satu jendela inovasi yang isinya adalah menunjukkan ini di sini ada laboratorium dengan alat-alat seperti ini dengan ini dan mungkin biayanya dan sebagainya yang saya pikir dengan seperti ini industri-industri yang selama ini belum pernah berinovasi secara benar dan sebagainya itu akan terpikir lagi untuk membuat inovasi-inovasi yang lebih dalam lagi dan bahkan kalau mungkin BPPT juga mengkoordinir informasi-informasi sejenis ini yang ada di LPNK LPNK lain di sini ada alat tes seperti ini dengan kapasitas seperti ini di universitas ini saya pikir ini jendela ini akan membuka karena kita juga yakin bahwa inovasi-inovasi teknologi justru tidak sedikit yang muncul dari anak-anak muda anak-anak yang SMA yang masih kuliah dan sebagainya ketika mereka mendapati informasi yang sangat harga seperti ini akan memunculkan dan merangsang jiwa inovasi mereka untuk melakukan inovasi itu yang pertama yang kedua adalah terkait tadi dengan anak-anak muda juga yang bagaimana kita juga bisa merangsang menarik mereka untuk bisa melakukan inovasi-inovasi adalah membuka BPT juga bisa membuka satu windows bukan hanya sekedar tadi informasi-informasi alat tes laboratorium sebagainya tapi sekaligus juga membuka jendela ide ide dari mereka BPT yang menyiapkan orang-orang mungkin juga seperti yang diusulkan oleh Pak Anton musim tadi jadi orang-orang yang memang bisa menangkap ide-ide dari anak-anak muda ini yang dikelola dengan baik ini satu jendela khusus yang ketiga adalah dengan hasil yang sangat bagus di BPT ini mungkin saya mengusulkan bagaimana ada satu tim media tim media yang sifatnya lebih ke arah milenial kenapa harus lebih ke arah milenial karena kita ingin menampakkan figur BPT itu ke anak-anak muda yang seperti zaman kita dulu nama BPPT itu ada di kita ketika kita masih sekolah di SMP dan itu yang memacu mereka kalau perlu bahkan tim media itu dipasang beberapa orang seperti kalau di sekarang itu ada influencer setelahnya sekedar untuk secara frekuent secara ini must menyampaikan tentang BPPT dan sebagainya demikian dari saya terima kasih terima kasih Pak Garun sudah tertangkap tadi apa yang disampaikan terakhir untuk Pak Prof Agus Budiono terima kasih Pak Barman saya boleh share 3 menit ya Pak saya boleh share screen ya supaya cepat ya ya oke terima kasih selamat sore Pak Hamam dan Pak Iabi tadi tadi saya pikir dari seluruh yang disampaikan Pak Hamam saya hanya mau mengkomentari dua hal yang pertama sudah muncul di slide-nya Pak Hamam jadi mungkin saya highlight aja jadi saya pikir selama ini saya sudah tanya-tanya begitu di beberapa kementerian yang saya diminta membantu disitu belum ada yang membahas Pintahelik tentuilah Pak Hamam justru satu slide beberapa slide fokus di Pintahelik saya pikir ini titik awal yang luar biasa saya harus appreciate Pak Hamam dan kalau Pintahelik ini berasal dari government itu semakin bagi Indonesia begitu Pak Hamam komentar saya jadi ini saya sedikit saya 10 tahun di MIT 8 tahun di Korea yang saya lihat yang kurang dari kita itu bukan SDM bukan kemampuan mengembangkan logi tapi adalah interaksi antar helix jadi sekali lagi saya tadi bersyukur bahwa dari institusi seperti BPP keluar kata Pintahelik sudah luar biasa tadi di jelaskan jadi saya untuk yang dua saya itu mengenai perjalanan dari menjadi produk nah itu juga saya ingin soroti dari yang saya di MIT itu setiap minggu barangkali ada dua tiga startup mereka kan review yang setahun itu setara dengan jd-nya Kanada itu kan luar biasa kuncinya yang saya lihat masalah kita bukan di teknologi tapi bagaimana teknologi yang dikembangkan itu menjawab market nah ini yang tadi saya ingin meneruskan apa yang disampaikan Pak Anton Mokhin tadi sebaiknya di BPT selain para teknolog dan sentis juga ada beberapa ahli mengenai seperti MIT ini mereka sebenarnya bukan hanya teknologi tapi mereka punya school of business yang luar biasa nah ini mungkin masukan dari saya karena disini saya ingin sedikit tantangan di teknologi yang tadi disebut oleh Pak Amam di alat kesehatan kita masih didominasi jadi mungkin ini hanya untuk saya nanti yang dikembangkan itu benar-benar berorientasi market dan bisa jadi industri mungkin itu poin dari saya Pak Amam terima kasih Pak Parman kesempatannya saya kembalikan waktunya terima kasih Pak Agus atas sharingnya tadi mengenai komen mengenai Penta Helix dan ini ya Pak Amam sebelum ada tangan mungkin saya ingin karena ada Pak Marzan dan Pak Saeedidu juga hadir di tengah pembicaraan kita ini mohon izin mungkin Pak Marzan atau Pak Saeedidu bisa memberikan tanggapan juga Pak ya oke Pak Barman nanti oke nanti saya juga meminta waktu supaya Pak Soni sama Bu Enia juga karena dia pelaku langsung dari referisi ini bisa memberikan sedikit aja 1-2 menit gitu baik baik terima kasih Pak Pak Barman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam teman-teman semua mungkin waktunya berbeda-beda nih ada yang sungguh ada yang siang Pak Kepala selamat Pak Kepala saya kira saya tadi mengikuti paparannya dan tetap mengikuti perkembangan ya di BBPT dan tentu saja karya-karya dari ya generasi penerus ya ya ini membanggakan dan saya yakin ya bahwa dengan dengan sistem pengambangan sumber daya manusia yang dimiliki di BBPT kita tidak akan pernah kekurangan ya tenaga ahli jadi kalau ya Bi ini adalah para alumni program Habibi yang sudah berakhir itu kelanjutannya diteruskan oleh BBPT dan tenaga-tenaga baru dari BBPT ya anak-anak muda yang tadi disebutkan oleh Pak Harjianur itu banyak Pak mereka belum muncul tapi sudah menghasilkan karya-karya yang dipaparkan yang dijelaskan oleh kakak-kakaknya itu jadi kalau kita bicara tadi produk-produk Covid itu bukan hanya senior-senior itu yang mengerjakan yang mudah-mudah ya paham ya iya Pak dan mengikuti terus nah rekan-rekan sekalian saya saat ini bertugas di Institut Teknologi Indonesia ya Pak Rektor ditugaskan oleh Pak Hamam baru tiga bulan dan saya mengundang rekan-rekan dari Yabi untuk memberikan masukan-masukan memberikan kontribusi karena Institut Teknologi Indonesia ini juga didirikan oleh alamarkum Pak Habibi nanti pada kesempatan berikutnya saya akan cerita banyak mengenai ITI kesempatan yang sikat ini saya sekali mengucapkan kepada Yabi ya sukses terus maju ini Pak Bimo Bimo Sasongko membawa ini panji-panji Yabi ke masyarakat dan sangat membanggakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Marjan atas yang sudah disampaikan Insya Allah Pak kita bisa kerjasama Pak dengan ITI Terima kasih yang terakhir Pak Saeedidu boleh memberikan tanggapan Pak Saeedidu waduh kehormatan halo halo Pak Saeed halo 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 ya silahkan Pak silahkan masuk Pak wakuk ke dengaran ya ya mungkin ada tanggapan halo ya masuk Pak masuk suaranya kedengaran Pak sukses buat Putri oh ya terima kasih Pak Saeed saya hanya ingin bahwa memang BPP itu sekarang menghadapi berbeda dengan kita-kita dulu berbeda pada sikat kita dulu masih muda bahwa itu ada rencana jangka panjang penelitian ke depan sehingga kita merencanakan rata-rata lima tahun jadi pahaman menghadapi tantangan besar karena hampir semua program agak ad-hoc agak ad-hoc gitu jadi apa yang muncul dari ide kebijakan muncul lah seketika jadi peneliti juga harus lincah dengan cepat berubah apabila berubah kebijakan dari atas nah jadi saya setuju tadi bahwa memang kita ini kan sudah terbiasa orang-orang BPP banyak bekerja kurang bicara nah sepertinya bangsa ini sekarang harus banyak bicara dan banyak bekerja karena yang justru yang banyak diperhatikan yang banyak bicara jadi saya senang tadi ada ide bentuklah apa ada orang yang tugasnya untuk influencer terus tapi saya pikir Pak pahaman ini agak cukup lengkap lah ya maksudnya bisa bisa menjadi influencer juga tapi nah itu yang dibutuhkan saya pikir yang paling penting utama adalah BPP tetap di jalan yang profesional saya pikir ada beberapa agenda saya juga sampaikan tadi ke PII seperti umpamanya isu tentang tenaga terputus 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 kelihatannya Pak Syed ya mungkin Pak saya akan menunggu Pak Pak Soni bisa Pak Soni Pak Soni ya terima kasih Pak oh ya terima kasih Pak saya kira singkat saja Pak kepala BPP sudah mempanjang lebar tadi ya saya yang menyampaikan saja bahwa pertama kita tuh pasti bisa Indonesia tuh bisa ya memang kita ilmunya harus ilmu odol Pak ya kalau digosok-gosok aja mungkin gak keluar ya harus dipencet baru mojrol nah ini tim leader yang butuh leader yang butuh yang harus mencet-mencetnya bisa mojrol kayak odol itu Pak Hamam itu anak medan yang kayaknya sih suka mencet mojrol gitu ya kita di bawah sebenarnya ngikut aja kita ngikut gimana ya like father like son lah ya kalau bapaknya kencang keras ya kita juga ikut jadi bagaimana leadership dan kita pencet modal ini dibuktikan dalam waktu 4 minggu 5 minggu dari conceptual design sampai izin operasi sampai sekarang mobile lab itu ada biosafety level 2 ada di di dalam raksa hanya 5 minggu kita bisa teman-teman lebih pintar semua kita bisa tergantung pimpinannya yang bahayanya kalau nanti sudah selesai ya sudah selesai covid kita mau kerja seperti ini online satu bulan bisa mengerjakan sesuatu yang kasihan apa Garuda nya kasihan hotel nya kasihan ya sepi kan kita sudah bisa bekerja seperti ini ya tapi kira-kira oke harus begitu tapi saya kira kita punya kekuatan kita bisa kita punya pimpinan leader yang kuat kita punya IAB yang Pak Bimo juga luar biasa kalau kita bersatu kita teguh Indonesia pasti bisa itu aja Pak terima kasih terima kasih Pak Deputi terima kasih ya ya silahkan Bu Enia karena Bu Enia mungkin bisa menjawab juga beberapa pertanyaan yang saya lihat di ruang chat ya sekaligus ya terima kasih Pak Kepala tadi sudah sangat komprehensif mungkin saya menambahkan sedikit saja karena banyak pertanyaan tentang industri ya jadi tadi terkait dengan tanggapannya Pak Sabah juga yang pasti tiga ventilator ini kalau di total hanya dua setengah bulan dari prototipe yang skala akrilik hingga ada sertifikasi ada uji klinis bahkan sudah izin edar itu kalau tanpa kita langsung waktu itu saya memasukkan tiga industri dalam satu grup langsung jadi saya minta tim teknis langsung direct dan perubahan-perubahan di tim teknis itu langsung di convert ke industri jadi mereka inline juga dengan apa yang kita kerjakan nah sehingga speednya muncul setelah itu kebanyakan industri itu begitu masuk ke ranah birokrasi seperti izin uji klinis yang dokumennya 200 halaman per unit itu itu sudah menyerah duluan mereka lalu apa dengan tim dokter juga kita gabung jadi kita terus-menerus ramai di grup dan itu membuahkan satu ini seperti arahannya Pak Kepala BBT ini solid smart speed gitu solidnya terasa banget dan waktu uji klinis dan izin edar dokumen itu yang terakhir dari industri izin edar nah izin edar ini kalau industri juga gak dibimbing gak di direct di grup itu mereka juga kewalahan dengan keinginan kita yang ingin cepat nah sinergi dari ketiganya benar-benar ada nah itu yang pengalaman yang sangat ini dari kami dan juga rumah sakit nah pada saat pengalaman di rumah sakit itu ternyata manajemen rumah sakit yang kita minta dokter hanya dokter yang bergerak di sana terus kita minta tolong karena kita gak bisa pergi-pergi ya karena join dengan zoom saja soalnya kondaknya dengan zoom saja nah itu apa ternyata tim dokter berbenturan dengan manajemennya jadi ada seperti itu juga manajemen sempat menahan data klinis kita jadi sempat tertahan 4 hari karena gak clear perjanjian kerjasamanya dan sebagainya nah prosedur-prosedur itu sungguh apa ya membuat deg-degan lah nah itu pengalaman yang bisa saya sharing yang pasti sinergi dari industri strategis terutama memerlukan tadi Pak Sony juga sudah bilang leadership yang sangat bagus nah itu dengan arahan Pak kepala BPT yang selalu mendorong bahkan kalau subuh-subuh nanya gitu nah itu apa pengalaman bagi kami dan membuahkan hasil yang sangat bagus terima kasih mungkin itu saja terima kasih terima kasih Pak Barman jadi tadi Pak Kahar kalau memang perlu pengujian-pengujian material ini di bawahnya Buenia juga nih Pak supaya ya nanomaterial kemudian ya Pak Nil terima kasih untuk mengingatkan clearing teknologi itu ada dalam undang-undang Pak dan itu tetap menjadi peran kami Pak jadi selalu kalau untuk melaksanakan reverse engineering ya kita clearing dulu teknologinya itu baru ini Pak Barman yang sering melakukan di labnya Pak Barman dan pastinya startup kita punya balai inkubator teknologi kita akan terus mengupayakan jadi ini kerja bareng kemarin ini juga mengibatkan startup yang biasanya biasanya itu baru harus melewati serangkian birokrasi ya kan melalui pengusulan kepada balai inkubator teknologi itu baru diajak gitu tapi ini enggak kita langsung jumpstart mereka untuk ikut terlibat dari awal ya startup ini seperti Nusantik misalnya disitu dan East Venture ya baik terima kasih Pak terima kasih Pak Hamam waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 ya 5.40 akan lebih lebih dari itu sebentar lagi mungkin di jahera Jakarta dan sekitarnya kita akan maghrib rasanya diskusi ini ini sangat menarik dan selalu biasanya waktunya selalu kurang sementara ini adalah hot topic ya karena berhubungan dengan inovasi dan mungkin perlu juga kita renungkan bersama atau kita introspeksi juga bahwa Global Innovation Index Indonesia itu tahun 2019 itu masih diangkat nomor 85 dari 205 negara ya jadi sangat memprihatinkan dan bagian dari permasalahan yang dihadapi disitu adalah adanya peran pemerintah yang banyak sekali adanya peraturan yang tumpang tindih yang membuat iklim inovasi yang tadi mungkin disebutkan di pentahelix itu tidak berkembang optimal nah ini adalah tugas bersama kita tugas besar kita ini enggak kita kita keluar dari soal COVID tapi soal inovasi secara umum bagaimana menumbuhkan budaya inovasi ini ke dalam kehidupan kita saya rasa di Pak Kahar juga begitu di Tarafuk kemudian Pak Sabah dan kemudian di tempat-tempat lain saya rasa inovasi menjadi roh supaya kita punya produk ataupun hal yang sustainable itu saya kira repap dari diskusi sore ini dan untuk kata penutup saya kira saya kembalikan lagi ke Pak Hamam bagaimana untuk ke depan BPPT kembali melakukan inovasi inovasi di luar yang berhubungan dengan COVID dan semoga memang betul-betul bisa menjadi clearinghouse bagi bangsa Indonesia monggo Pak Hamam silakan ditutup diskusi kali ini sebelum nanti kita serahkan ke MC Pak Sumboko terima kasih terima kasih Pak Anton jadi saya tidak panjang-panjang dalam closing remark saya Bapak Ibu semua kerja bareng BPPT itu sangat dibutuhkan bersama dengan seluruh stakeholder dalam Pentahelix termasuk dengan semua anggota IAB IAB itu kan adalah keluarga besar mungkin dalam Pentahelix itu semua keluarga anggota IAB itu ada memenuhi kualifikasi Pentahelix ada di pemerintahan ada di komunitas ada di swasta apalagi di swasta di industri ada di media mungkin ya dan ada di di institusi pemerintahan ya nah kalau kita bisa mengulangi cerita sukses di masa COVID ini ya membangun ekosistem inovasi di segala bidang ya di segala bidang teknologi maka impian sebenarnya kenapa harus ada yang namanya integrasi riset dan inovasi itu misalnya ya dalam arti yang sesungguhnya sinergi kolaborasi ya itu memang harus kita gerakkan terus jadi ini adalah sebuah awal dari sebuah perjalanan kita untuk membakukan banyak hal lagi terkait dengan inovasi terima kasih untuk semua pertanyaan dukungan dari Bapak Ibu semua yang yang sangat terasa luar biasa membuat kami itu lebih semangat kami ingin ingin sebenarnya ingin diskusi lebih banyak lagi lebih panjang lagi mendapatkan masukan mendapatkan kritikan mendapatkan nasihat ya mendapatkan arahan gitu boleh kepada kita BPPT supaya BPPT memang pada akhirnya let us make BPPT great again menjadi katalisator penghasil kolaborasi dan sinergi untuk berbagai bidang yang kita perlukan terima kasih sekali lagi kepada semuanya it was really an honor for me and my team to be part of this seminar dan menjadi bagian daripada keluarga IAB terima kasih terima kasih Bapak Dr. Hamam Riza kepala BPPT selanjutnya sebelum kita tutup dengan berdoa kami minta Pak Oni Bintoro sebagai Ketua Dewan Penasihat IAB mohon menyampaikan sambutan penutupnya Pak Oni Pak Oni Bintoro memonitor Pak Oni kayaknya baru join ya mungkin siap-siap siap-siap ada kok ada ya silahkan Pak sambutan penutup dari Dewan Pengawas IAB sebelum doa terima kasih Pak Kepala BPPT Pak Hamam Riza dan teman-teman sekalian jadi saya ditugaskan oleh Ketua Umum untuk mewakili IAB ini jadi saya nggak enak manggilnya karena harus manggil Pak Kepala BPPT harusnya yang jelas Pak Hamam IAB senang sekali dengan acara seperti ini karena biar bagaimanapun IAB itu dimulai dari BPPT dulu kalah sehingga pada saat ini kami punya acara seperti ini itu merasa kalau Ketua Umum bilang coming apa namanya coming home again artinya memang memang begitu banyak IAB di seluruh dunia ada 4.000 dan kebanyakan mungkin mungkin 25% adalah diaspora saya lihat ini banyak dari New York dari Qatar dari teman-teman di Australia di Canberra itu sebenarnya ingin terlibat pada kegiatan BPPT dan apa yang dilakukan oleh Pak Kepala terutama dengan masalah COVID tadi itu untuk menunjukkan bahwa kolaborasi adalah inti inovasi juga inti dan dengan sendirinya IAB akan selalu siap diperintah oleh Pak Kepala BPPT untuk selalu bersama BPPT untuk membuat BPPT make great again saya kira demikian saya kembali kepada Pak MC kita Pak Sumpoko Halo Pak Iska Pak Iska Pak Iska karena Pak Iska tidak ada marilah kita tutup dengan doa dan membaca al-fatihah yang pertama untuk al-mahum Profesor Dr. B.J. Habibi semoga beliau diterima arwahnya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa mari kita bacakan al-fatihah bersama Bapak Bapak Ibu yang saya hormati khususnya kepada Bapak Hama Meriza Kepala BPT bangga sebagai bagian dari BPT sebagai anak bangsa atas karya besar BPT yang bersinergi dengan mitranya dalam tugas tugas COVID-19 5 inovasi BPT yang tersita selama pandemi COVID-19 sangatlah luar biasa doa kami untuk BPT untuk perekayasa BPT dan mitra BPT agar tetap bisa terus berkarya dan bersinergi untuk bangsa menuju Indonesia emas demikianlah acara IABITalk 2020 malam ini dengan tema 5 inovasi menuju tatanan baru Indonesia sekali lagi terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Hama Meriza Kepala BPT dan kepada para semua penanggap Bilahi Taufik Waldaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih semua Terima kasih Pak Barman Pak Anton Terima kasih Terima kasih Kita beli ventilatornya ya. Encar perusahaan nih, banyak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Luar biasa ketum, makasih. Terima kasih Pak Barman. Anton, makasih. Teman hanas kita lo milan, Pak Barman. Ya, siap. Kapan diwisudah? 31 Juli. Amin. Harus 10 besar itu. Insya Allah, amin. Makasih doanya. 5 berdasar saja. Terima kasih Pak Barman. Nomor 1. Terima kasih Pak Guto. Terima kasih Pak Barman, Pak Sumpopo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Barman. Pak Sumpopo, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hens, Pak Mak, Pak Nanto. Pak Said Didu masih ada nih. Pak Said Didu masih ada nih. Satu saya, satu peraja batat sudah Pak Said itu. Mana Pak Said? Pak Said Didu? Kenapa, Pak N Sabutra? Pak Said itu orang merdeka. Mana Pak Said? Said gak ada. Oh, saya ingat. Pak Barman, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Wess, aduh. Dia terlambat bacanya. Aduh. 3M. Pak Gunter, sehat. Pak Hengki, Buat Busri. Assalamualaikum. Ya. Ya, makasih. Pak Bimo. Pak Bimo, mana Pak Bimo? Lebih 100. Ya, terima kasih Pak. Besok harus 500. Ngesium terus. Insya Allah. Sudah masuk live YouTube. Sekarang Ihabi sudah masuk live YouTube. Udah bisa? Mudah. Mantap, Pak Bimo. Pak Bimo, kalau gitu tiap hari kita ngadain. Saya punya ide buat saya sendiri. Oh, ini udah tiap hari ya, Nanti? Enggak, ini udah tiap hari. Sehari dua kali rupanya. Sehari dua kali yang ini biasanya. Nah, yang belum mau buat sehari dua kali. Pak Bimo, harus ngadain ini buat ikal. Hari ini Bu Bebasari, besok Pak Hengki. Besoknya lagi yang ya Bimuda. Harus ngadain topiknya ganti-ganti. Ismanto. Iya, itu. Bu Sri, topik lingkungan itu belum ada itu. Boleh, siapku. Hasil BCN ya, ditunggu. Sampah medis nih. Ini Bimo, sampah medis. Iya, ini kan banyak muncul di sampah medis ini. Sekala macam itu. Dibuangin masker apa itu. Caranya, caranya buat satu bulan itu kosong. Setiap hari harus ada yang punya ide. Siapa itunya dan siapa pembicaranya. Jadi 30 hari kita penuh. Ini pabrik saya lagi macet nih. Gak bisa ngapa-ngapain nih. Aduh. Cilin Cintono. Jadi, sementara macet dulu. Silat dulu ya, sholat dulu ya. Ya, siap.